Dan itu 2015 sudah saya berikan itu, dana desa, 60 juta berdesa 2015. Yang kemudian Pak Jokowi mengikuti 2016 dengan dana desa. Dan setelah saya dilantik 2014, 2015 itu saya laksanakan janji itu. Tidak ada lagi pengumputan di negeri, semua gratis. Dan itu menjadi kebijakan nasional 2017. Oh berarti ini dalam hal ini ada dua hal yang Pak Nison mau ceritakan. Pencetusnya Pak Nison lakukan dulu baru nasional lakukan. Ini kan saingannya Pak Nison ini saya lihat juga lumayan berat nih. Selain Pak Edi Ramadi, ada Pak Bobino Sutian yang wali kota Medan yang menantunya Pak Jokowi. Ini Jokowi efek ini masih besar nih suaranya. Apa strategi Pak Nison ini? Selamat datang di Asher On, Edi Sharing and Discussion bersama saya, Edi Wijaya. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, putra kelahiran Tapanuli Utara. Beliau pernah menjabat sebagai Bupati Tapanuli Utara selama dua periode. Pada tahun 2014 hingga 2014. Langsung saja kita ngomong dengan Pak Nison Nababan. Apa kabar Pak Nison? Sehat Pak Edi. Nah tapi saya kalau baca nama lengkapnya ini malah panjang sekali nih. Kanjeng Pangeran Radian Aryo Nixon Hasdungan Nababan. Nah ini gimana ceritanya kalau bisa mendapatkan gelar Kanjeng Pangeran Radian Aryo? Iya, satu lagi tuh belakang. Darmonagoro. Ah Darmonagoro itu apa itu? Nah jadi Kanjeng Pangeran Aryo, dokter-dokterandus Nixon Nababan, Darmonagoro, MSI. Nah ini gimana ceritanya nih? Ceritanya itu saya diundang oleh Kesultanan Solo untuk diberikan gelar. Itu tahun 2015 apa ya, 2015. Nah tingkatannya waktu itu masih Kanjeng Radian Tumenggung. Nah di belakangnya tetap Darmonagoro. Karena menurut beliau-beliau itu disana gelar itu boleh naik terus, predikat, tapi Darmonagoro itu gak bisa. Karena artinya Darmonagoro itu adalah bahwa hidup saya itu selalu mendarmabaktikan hidup untuk negara. Seperti itu. Jadi kemudian tahun berikutnya naik lagi menjadi Kanjeng Raden. Naik lagi menjadi Kanjeng Raden Aryo. Nah terakhir puncaknya itu adalah Kanjeng Pangeran. Udah gak ada lagi level tertinggi dari situ. Itu ceritanya itu. Tapi latar belakang diberikan itu kenapa? Atau punya jasa tertentu disana atau apa itu kira-kira? Menurut susunan dari Kesultanan Solo di undangan itu bahwa saya sebagai Kepala Daerah dilihat dari visi-visi dan kinerja. Jadi layak diapresiasi penhargaan kira-kira. Luar biasa. Jadi ini selama dua periode di Tapalunia Utara itu Pak Nixon kira-kira sudah memberikan pembangunan apa disana? Ya tentu kita berangkat dari visi-visi ya. Visi-visi juga itu berangkat dari hasil riset kita, apa yang dialami masyarakat dan juga karena kebetulan saya lahir di sana juga, besar di sana. Karena apa yang saya alami selama saya mulai dari kecil sampai saya dewasa, itu kan saya juga walaupun anak guru, tapi juga saya bertani. Dan kita bertani itu mengolah lahan orang seperti itu ya. Kemudian juga lahan kita ini kan jauh ini, tidak dekat gitu, jalan setapak gitu ya. Nah hal-hal itulah yang kemudian menjadi sebuah resume buat saya bahwa ini loh yang harus dikerjakan kalau mau Tapalunia Utara masyarakatnya hidupnya lebih baik. Tentu menjadi pusat perhatian saya lah-lah tentang desa. Jadi bagaimana desa-desa di Tapalunia Utara itu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, desa-desa itu akses bisa masuk, termasuk listrik juga bisa masuk. Sehingga desa-desa itu makin kuat ekonominya, karena desa-desa itu kan kaya akan sumber daya alam. Banyak sekali kita dapat itu hasil bumi itu seperti durian, pete, kemenyan, rotan dan lain sebagainya. Nah itu kalau hasil bumi itu sebenarnya dengan alat transportasi yang baik, itu bisa harganya jadi tinggi. Dan dari kota bisa datang sendiri untuk mengambil sumber daya alam itu dan juga atau mereka bisa ngantar itu dengan volume tidak lagi bawa satu karung. Tapi sudah masuk truk, masuk mobil, kira-kira begitu. Nah itu lahirnya saya coba membuat sebuah keputusan bahwa desa di Tapalunia Utara itu harus dapat bantuan APBD. Ketika itu saya janjikan 60 juta berdesa untuk fisik, pembangunan untuk fisik. Dan itu 2015 sudah saya berikan itu dana desa, 60 juta berdesa 2015. Yang kemudian Pak Jokowi mengikuti 2016 dengan dana desa. Nah kemudian juga waktu itu desa kita itu banyak yang terisolir tadi. Maka bagaimana menuntaskan keterisoliran desa itu tadi? Kita membuat pengadaan alat-alat berat. Eskapator, beko itu sebanyak tujuh alat sekaligus kita beli untuk menuntaskan kemerdekaan desa. Untuk infrastruktur jalan, membuka akses. Jadi tidak hanya ke permukiman desa, tapi juga ke area-area pertanian masyarakat. Itu gratis. Jadi operator sama solar itu kita tampung dari APBD, termasuk pemiliharan alat. Nah itu yang menurut saya membantu pemerintah, kita sebagai pemerintah membantu kemudahan bagi masyarakat. Karena tidak semua harus kita pajakin masyarakat itu. Misalnya kalau menyewa alat, dikasih minta pajak gitu. Saya pikir ada hal-hal yang kita minta pajak. Harus pemerintah daerah kontribusi. Nah ada juga kita harus di depan memberikan stimulan kepada masyarakat. Nah kemudian juga di sektor pendidikan, ketika itu SMA masih di tangan ibu pati, mulai dari PAUD sampai SMA. Maka sampai akademi. Dulu kita itu punya akademi kebidanan dan keperawatan. 2018 SMA ditarik ke provinsi, akademi ditarik ke kementerian. Kita hanya punya kewenangan SMP, SD, sampai PAUD. Nah 2013 waktu saya maju, itu saya sudah berjanji kepada masyarakat sekolah gratis. Tidak ada penghutan satu rupiah. Begini dari kampanye Pak Nixon. Dan setelah saya dilantik 2014, 2015 itu saya laksanakan janji itu. Tidak ada lagi penghutan di negeri. Semua gratis. Dan itu menjadi kebijakan nasional 2017. Berarti ini dalam hal ini ada dua hal yang Pak Nixon mau ceritakan. Pencetusnya Pak Nixon dilakukan dulu, baru nasional lakukan. Iya. Ada satu lagi tentang hutan lindung. Dulu Tapanuli Raya itu, Tapanuli Tara itu 86% itu hutan. SKM 44. Jadi banyak rumah, banyak sawah, termasuk sekolah-sekolah dan genung pemerintah SKM 44. Nah ketika saya bupati kan visinya lumbung pangan. Tentu lumbung pangan kan harus ada ketersediaan lahan. Betul. Nah saya suatu ketika ada, saya didatangi oleh kementerian dan juga dari provinsi termasuk ke risiko tahanan saya, meminta persetujuan perpanjangan SKM 44. Saya waktu itu Pak Edi sudah tanda tangan satu. Tapi mungkin Tuhan menyuruh saya untuk bertanya. Saya tanya, apa arti peta itu? Nah itu ada kan gambar-gambarnya, ada kuning, ada biru, ada hijau, ada putih. Nah ketika pertanyaan apa yang putih ini, mereka sebutkan itu adalah milik rakyat. Jadi mohon maaf satu meja ini peta itu, milik rakyat kalau dikumpul hanya besar gelas ini. Kecil sekali, mohon maaf ketika itu saya sobek semua. Dokumen saya sobek, saya suruh keluar mereka. Besoknya saya ganti gadis kehutanan yang baru, tanpa melalui fit and proper test itu. Saya ganti, langsung saya tugaskan. Tugasmu besok semua data kembali. Yang namanya tanah rakyat. Yang sudah dikelola rakyat, dari turun temurun, sama rumah mereka itu semua, Bukin Jari Putih, peta Jari Putih. Saya kasih waktu gitu, saya kasih waktu satu bulan. Nah kemudian datang ke saya, sudah lengkap dokumen, saya berangkat waktu itu audiensi ke Ibu Puan Maharani, waktu itu Mengko beliau, Mengko PMK. Saya di atensi, ketemu sama Ibu Siti Nurbaya. Menteri Kutanan. Iya, Menteri Kutanan. Saya ketemu, saya paparkan. Dan tidak lama, tiga bulan kemudian, keluar jadi putih semua. Nah, kabupaten lain di Indonesia cemburu ini. Kok taput bisa putih. Banyak putihnya sekarang. Banyak putihnya sekarang. Kita kok enggak gitu. Akhirnya dari situlah cikal bakal SK 59, 2017. Isinya tentang apa itu? Tentang pelepasan hak rakyat menjadi putih. Oh. Nah, gitu. Jadi, itu yang kita kerjakan, yang kaitan itu juga kepada, tadi, petani. Untuk tapau nutara sesuai dengan visi tadi, lumbung pangan. Nah, di bidang kesehatan, saya buat dulu janji itu berobat gratis. Maka saya dorong BPJS. Nah, mendorong BPJS ini, kita dari APBD, juga kita surati APBN masuk. APBD Provinsi juga masuk. Jangan sampai klaim asuransi nanti pindah ke Medan atau ke Siantar. Kita biayai dari APBD, kemudian dari Provinsi, dari Pusat juga kita dapat bantuan untuk berobat gratis. Tapi ketika mereka sakit, mereka ke Siantar atau ke Medan. Dan uangnya kan nanti ke sana. Kita yang rugi. Maka saya membuat keputusan, semua Puskesmas wajib ada dokter dan melayani 24 jam. Apakah memang pada saat itu di tapau nutara belum tersedia dokter yang mumpuni ataupun rumah sakit yang mumpuni waktu itu? Belum, belum. Jadi, Puskesmas ketika itu jam 2 sudah tutup. Jumlah siang? Jumlah siang. Oh, dapat sekali. Tidak memiliki ruang darurat, juga tidak memiliki, apa namanya itu, ambulans. Ruang perawatan dan ambulans belum. Terus peralatan-peralatan medisnya juga masih kurang. Masih kurang semua. Nah, itu segera saya perbaiki. Nah, tentu ada penambahan toh. Penambahan dokter, penambahan bidan perawat. Nah, harus menggunakan anggaran lagi. Nah, saya sederhana saja berpikirnya tadi bahwa dengan klaim asuransi yang sangat tinggi nanti, itu pasti bisa lebih dari cukup menggaji mereka kembali atau insentif yang kita keluarkan kepada mereka. Pasti itu. Karena namanya orang ini kan sangat concern terhadap kesehatannya. Nah, kemudian berikutnya rumah sakit terhutung. Rumah sakit terhutung ini hanya 5 dokter. Tapi rumah sakit. Dokter spesialis itu hanya 1 PNS, 1 swasta. Itu pun ahli beda. Nah, jadi saya bupati, saya tanyakan, saya panggil semua, ini kenapa bisa begini? Ya, banyak masih ternyata honorer. Jadi tidak digaji. Jadi mereka hanya dapat uang jasa. Akhirnya saya putuskan, mereka semua harus digaji, honorer. Yang kedua, itu spesialis berapa di Medan dibayar? Nah, 26 juta, kata kepala rumah sakit. Saya bilang, bikin 28 juta, ditaput. Nah, akhirnya jadi 28 juta. Supaya mudah dibajak maksudnya. Nah, akhirnya spesialis pada datang, bro. Nah, tapi kita bangun juga perumahannya. Fasilitasnya. Fasilitasnya. Dan itu yang membuat rumah sakit kita tidak lagi minus, tidak lagi disubsidi. Tapi sudah menyumbang PAD. Sudah 3 tahun berturut-turut, pendapatan puluhan miliar. Dan itu, waktu COVID itu terbukti kita ini rujukan kedua. Sebelum ada malik, baru rumah sakit terhutung. Nah, itu di bidang kesehatan. Kalau lansia ditaput itu wajib. Dua kali seminggu dulu mulai saya bupati, wajib dia harus dibuat bidang senang pagi, dikasih bubur lansia, dan diperiksa kesehatannya. Sampai segitu ya? Nah, ubat-ubatnya juga harus dikasih gratis. Itu ada APBD kita buat ke situ. Nah, di bidang pertanian, juga kita siapkan traktor-traktor besar. Karena apa? Usia produktif di Tapan Utara itu kan cenderung dia, bahkan berkurang. Karena merantau dan sekolah. Nah, kalau kita suruh nyangkul petani, nggak mungkin dia berhasil. Lahan tidurnya juga nggak mungkin mereka bisa olah. Nah, maka saya perintahkan agar beli traktor-traktor besar yang tugasnya mengolah lahan tidur menjadi produktif 2 hektare ke bawah. 2 hektare ke atas itu nanti perlu sudah pertanian. Karena di situ harus bayar. Kalau 5 hektare ke bawah, ke atas, berarti mereka sudah hidupnya cukup. Kemudian juga tiap tahun ada APBD untuk mekanisasi pertanian. Traktor mini, hand traktor, dan lain sebagainya. Diberikan cuma-cuma ke masyarakat atau? Berikan cuma-cuma. Kelompok tani tapi. Nah, kelompok tani ini juga harus kita kasih juga badan hukumnya. Yang kita biayai juga dari APBD. Namanya akte notaris. Oh, dikasih. Termasuk UMKM juga kita biayai akte notarisnya. Kita bantu. Nah, kemudian juga di Bandara Silangit. Itu juga bagian dari kerja keras kita. Sehingga Silangit itu tidak lagi Bandara Perintis. Tapi menjadi Bandara Nasional yang sekarang kita tidak perlu ke Medan lagi. Itu agak panjang ceritanya. Jadi Bandara Silangit ke para apatnya juga masih agak lumayan jauh ya kali ya? Satu jam lebih apa? Kalau ke para apatnya dua jam lah. Dua jam lah sih ya. Nah, jadi selama ini kan harus ke Medan semua toh. Iya, iya. Nah, itu kita perjuangkan. Mulai dari pemapasan tebing, mulai dari loksit, dan juga sampai pelepasan lahan semua. Jadi sekarang ini posisinya itu, lahan itu milik pemda, AP2 menyewa dari kita. Nah, itu yang banyak kita kerjakan di Tapu Metara selama saya satu, dua periode itu. Dan posisi sekarang ini tidak ada lagi desa kita yang terisolir. Semua sudah merdeka, semua sudah masuk listrik, semua sudah masuk kenderaan. Mayoritas mereka kerjanya apa? Bertani atau apa? Bertani. Bertani ya. Bertani, mayoritas. Karena di Tapu Metara itu 80% sampai 85% hidupnya dari pertanian. Makanya saya juga di tahun 2020, saya buat namanya Perda Tanah Adat, Tanah Wilayat, yang kemudian saya usulkan kepada kementerian hutan-hutan yang ada di Tapu Metara itu agar disahkan menjadi tanah adat, tanah wilayat. Dan itu sudah total hampir 40 ribu hektare sudah menjadi milik rakyat. Tidak lagi hutan lindung. Artinya sampai masa hidup warga sekitar, mereka tidak terganggu kehidupannya. Karena kita takutkan kan ada potensi alam di hutan itu, tiba-tiba konsesi dikasih pemerintah pusat, padahal hidup masyarakat lokal kan dari hutan itu. Nah, kalau itu sudah milik swasta, mereka tidak bisa lagi masuk hutan. Memang selalu sengketa terjadi kan begitu. Diberikan konsesi kepada swasta, tidak memberikan ganti rugi kepada masyarakat adat itu. Iya. Itu yang selalu menjadi masalah. Nah, jadi ini jadi resmi, jadi keluar dari hutan lindung, tapi milik masyarakat. Tapi masyarakat juga tidak boleh merubah. Tidak boleh menembang pohon. Nah, boleh mengambil pohon, tapi untuk kebutuhan rumah tangga. Tapi untuk bisnis tidak boleh. Tidak boleh sampai merusak lingkungan hutan itu. Tidak boleh. Jadi kita ada menjaga lingkungan, menjaga biodiversity tetap berjalan. Tapi juga menjaga kehidupan masyarakat kita itu jangan sampai nanti mereka itu kehilangan mata pencarian. Nah, itu. Jadi itu banyak kebijakan-kebijakan yang kita buat di Tapa Utara, maka pergerakan dari tingkat perekonomian kita itu cenderung dia selalu positif. Pengangguran menurun, kemiskinan menurun. Dan terutama kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial kan agak lucu ya. Kalau pertumbuhan ekonomi katanya tinggi, tapi bansos nambah, ini kan negatif. Harusnya makin juga sejahtera anaknya. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi yang menurut saya yang positif itu adalah tumbuh ekonomi, tapi juga kesenjangan makin kecil. Nah, berarti kita punya kebijakan dan masyarakat itu bisa merasakan dan hidupnya lebih baik. Sehingga tidak tergantung kepada bantuan pemerintah. Nah, jadi disparitas itu ditaput makin menurun. Di masa pandemi kemarin itu daerah-daerah semua minus, kita tidak minus. Tapi melandai 1,6 persen. Ya. Nah, ini kan Danau Toba juga lagi dikembangkan ini menurut Pak Nisan gimana ini? Apakah sudah mencapai tahap yang hampir bisa berhasil untuk internasional atau bagaimana? Saya selalu mengatakan Pak Idy, sebenarnya Danau Toba itu tidak bisa hidup sendiri. Dari hasil riset dan survei, Pak, urutan pertama diminati oleh para wisatawan itu, turis itu adalah pantai. Habis pantai dia pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan, habis itu pusat kuliner. Agroisata, wisata alam, baru danau. Terakhir ini danau ini? Terakhir danau ini. Nah, maka pertanyaannya, danau ini kalau dinaikkan jadi nomor satu, jadi main, berarti dia harus juga membuat konektivitas terhadap tadi, pantai, usat perbelanjaan, kuliner, agroisata, wisata alam. Nah, kalau dipaksakan tetap main ini, pasti kan gagal. Jadi kalau misalkan Sumatera Utara itu Pak Idy kan lengkap ya. Ada danau, kejap, itu, Bali kan nggak punya gitu ya. Kita juga punya pantai, ada sisir timur, ada juga tapeng, ada nias, kompak terbesar di dunia. Ada juga agroisata kita kayak di Karo, Tapoluntara, Humbang. Ada juga konservasi alam kita, wisata alam kita di Tabaksel. Ini dikonekkan sebenarnya Pak Idy, dikonekkan dengan transportasi dan lain sebagainya. Kemudian dengan promosi, apa yang bisa dilihat, apa yang bisa dibeli, apa yang bisa dimakan. Itu saya dati gatung, cari investor juga. Kalau investornya misal sama dengan daerah Bali, wah nggak maju itu nanti, terbelah wisatawannya. Maka investor juga kalau menurut saya itu harus contoh selama ini kan di Bali itu dari Rusia ya. Rusia, Jepang gitu ya. Atau Australia gitu ya. Australia ya, sebanyak kan. Sekarang China juga ada banyak. Nah, kalau bisa investor ke Sumatera Utara dalam konteks wisata bahari, agroisata, dan Danotoba, ya dari Inggris Raya atau Eropa Timur. Kita undang ke situ sehingga wisatawan tidak terpecah. Gitu. Jadi sampai ke situnya juga harus kita buat sebuah program. Maksud terpecah apa nih? Misal, kita undanglah wisatawan investor untuk bikin hotel atau bikin pantai apa seperti di Bali itu dari pengusaha yang sudah ada di Bali. Dia bisnisnya sudah di Bali. Tapi kita undang lagi ke Sumatera Utara. Dia pasti akan terpecah. Iya, ya itu maksudnya. Nah, tapi kalau kita ambil dari negara yang belum invest di Indonesia, negara-negara, mungkin Inggris Raya barangkali ya. Sebenarnya kalau di China itu kan potensi orang yang melakukan wisata itu kan banyak sekali ya. Jadi artinya kalau memang investasi dari China, dari China masih bisa. Karena kan perusahaannya bisa berbeda. Negara yang sama tapi perusahaannya berbeda. Tinggal kita lihat seberapa besar volumenya nanti. Kalau memang lebih besar volume kemungkinan ke Sumatera Utara dari China katakan atau Jepang, ayo kita undang gitu. Artinya yang saya maksudkan, sampai pola siapa yang datang itu juga harus kita pikirkan gitu loh. Jangan sampai nanti akibat konsep wisata sebagai jargon untuk mendapatkan PAD Sumatera Utara atau kaupaten kota di Sumatera Utara, tapi jadi mengurangi potensi kaupaten lain yang ada di Indonesia. Nah, sekarang pengalaman Pak Nixon, dua periode di Tampunga Utara ini kan tentunya akan meningkat ke Sumatera Utara. Nah, apakah memang Pak Nixon sudah rencana untuk maju di pemilihan Gubernur Sumatera Utara? Ya, ini dorong masyarakat minta saya maju lagi untuk jadi calon gubernur gitu. Saya bilang ya, oke saya siap mengabdi lagi. Saya siap membuat apa yang saya lakukan ditaput bahwa sumut itu selalu dikatakan semua urusan mesti wang tunai. Nah, kalau saya seperti ditaput itu, tidak ada pakai uang-uang kayak gitu. Nah, angkat pejabat, di TKN SK dan lain sebagainya, tidak ada pakai uang. Gratis semua. Berdasarkan kompetensi ya? Ya, sumut itu akan saya rubah menjadi semua urusan mesti urus tuntas. Nah, apakah nanti itu siap? Nah, kalau siap mau saya selama jadi bupati, saya tidak punya uang. Saya murni marhaen, saya kalau mau, ya ayo gotong royong. Siap, kata teman-teman. Terus sekarang permasalahan apa di sumut yang paling utama yang harus diselesaikan? Permasalahan tentu itu tadi budaya ya. Kalau tadi yang pertama itu bahwa bagaimana kita menghapus ideom bahwa semua urusan mesti wang tunai. Itu dulu nih. Kalau dari situ kita bisa, maka semua ke bawah ini akan tertib. Akan melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita membangun pertanian di Sumatera Utara itu dengan baik. Karena itu memang DNA kita. Maritim juga ke lautan kita. Banyak laut-laut kita sekarang ini yang sudah hancur. Penelayan bisa sampai 10 kilo ngambil ikan. Kalau dekat ikannya sudah tidak ada lagi? Tidak, jelas. Maka saya belajar Pak Idi kemarin ke Raja Ampat. Saya lihat sendiri di sana bagaimana kita bisa bersahabat dengan ikan. Saya lihat juga sendiri saya ngasih makan ikan hiu di situ. Oh iya. Tapi saya mau mancing. Tidak boleh. Tidak boleh mancing Pak di sini. Nah, satu terumbu karang saja kita ambil Pak. Itu ngamuknya mereka. Tidak boleh merusak. Tidak boleh merusak. Itu nyawa kami Pak. Satu terumbu karang saja patah itu satu nyawa hilang. Artinya bahwa kekayaan alam di Sumatera Utara, kalau kita kembalikan lagi dengan natural, saya yakin tidak hanya berpotensi, nah lain kita maju, tetapi juga wisatawan akan maju, masuk banyak. Karena kita lihat Lebuhan Bajo sama Raja Ampat itu. Jauhnya minta ampun ke dalam, tapi wisatawan. Nah, long term para wisatawan juga kita lihat kan tinggi. Bertahun-tahun. Bahkan bisa, karena bawasan di sini dia pergi. Nah, Sumatera Utara bisa Pak ini. Bawasan di Danau Toba dua hari, dia pergi ke Nias. Ombak terbesar di dunia, berselancar. Mau snorkeling, udah kalau nggak di Nias, Batubara. Atau Sergei. Kalau mau lihat agro-wisata, ke Karo. Jadi bisa setahun Pak. Setahun. Banyak tempat yang bisa tinggi. Banyak spot. Tinggal bagaimana kita mengkonekkan ini, bagaimana kita tadi, tiga dimensi tadi. Apa yang dilihat, apa yang bisa dibeli, dan apa yang bisa dimakan. Ini harus fokus Pak. Nah, alat pertama adalah transportasi. Ya, betul. Ya, konektivitas. Nah, pertanyaannya, contoh, apakah tabak sel itu taput dengan tabut dengan lebuhan batu raya sudah konek, karena danau Toba. Belum, Pak. Belum, ya? Nah, harusnya kan, kalau danau Toba ini sebagai main, dia harus konek, apakah dari kabupaten Toba ke Batubara. Atau dari taput ke Batubara. Contoh lah ini, Pak. Nah, misalnya harus ada juga pesawat-pesawat kecil dari si Bolga ke Nias. Atau si langit ke Nias. Karena tadi, Pak Rapat, nah, membangun ini kan butuh kerja keras dan butuh juga inovasi. Ya, mohon maaf, kalau tidak ada anggaran dari pusat, kalau tidak ada memang komitmen dari pemerintah pusat membangun tadi konsep itu, yaudah, APBD. Itu, dengan para kepala daerah teknis, misalnya Pulau Nias, ada lima kepala daerah, tambah tapteng, tambah ini, kita kumpul. Ayo, kita sediakan transportasi. Intinya, jalan kabupaten, kewenangan gubernur, kita buat. Nah, ini saya lihat visi-visi Pak Nixon ini kan luar biasa nih membutuhkan kembangkan sumut ini, Sumatera Utara nih. Tapi, masalahnya kan kendaraan politiknya nih gimana ya? Kendaraan politiknya kan gimana? Udah diambil daftar komilinya untuk bakal calonnya, bakal calon? Saya sudah ngambil kemarin dan saya sudah kembalikan ke DPD. Dan, mudah-mudahan harapan masyarakat dan saya juga siap mengabdi, siap untuk membangun sumut. Ya, ibaratnya Pak Edy, kalau dulu kan zaman kita kecil ya Pak ya. Kalau kita itu dulu, pokoknya kalau setiap ada pon, kita pasti rame-rame nonton TV. karena dulu masih jarang TV toh. Betul. Kita ke rumah tetangga yang ada TV-nya. Kita kayaknya semburan nih Pak. Nah, kemudian juga kalau misal Liga Utama sudah masuk semifinal atau final, pasti kita cari TV. Ngapain? Karena di situ main Persija, pasti PSMS main. Iya. Persebaya di situ, semifinal, pasti PSMS juga ada di situ. Nah, pertanyaan sekarang, 90 tahun sampai sekarang, PSMS di mana ini? Oh ya, nggak kelihatan lagi ya? Nggak kelihatan. Nah, itu ada satu autokritik kepada kita. Itu contoh sepak bola lah dulu saya katakan. Artinya, potensi kita dengan 18 juta penduduk terbesar keempat. Potensi APBD kita yang juga terbesar. Potensi PAD yang juga besar. Apakah kita tidak bisa mencetak menjadi Sumatera Utara ini menjadi terdapat? Potensi alam tadi. Kita luar biasa. Yang penting tadi, mentaliti itu dibangun dulu. Bahwa kita sebagai pemimpin harus menjadi contoh. Bahwa kita sebagai pemimpin tegak lurus dengan janji kita. Bahwa visi-misi kita itu kita laksanakan. Bahwa kita juga harus rajin mendengar, rajin melihat, dan mencontoh hal yang baik. Dan juga harus terbuka ke semua stakeholder, semua pihak untuk berkolaborasi, untuk sama-sama membangun. Nah, kalau kolaborasi, ayo kita bangun. Tapi ketika ada investor, saham saya minta dong. Ah, kabur dia. Nah, halal... Itu dulu ya, komisi berapa, saham berapa. Saham, saham ku ada yang di situ? Ah, pasti kabur, Pak. Kalau saham masih mending, minta di depan dulu. Nah, itu dia. Nah, artinya kita mulai dulu dari konsep mental. Nah, kalau ini sudah clear, sudah tuntas, maka apapun yang kita pikirkan, kita kerjakan itu, masa sih Tuhan tidak hadir, Pak? Nah, ini kembali kan, Pak Nixon ini kan kader di PDIP. Siap. Nah, saya dengar juga Pak Edi Ramahedi juga mengambil formulir di PDIP juga. Ini kira-kira gimana nih, persaingan. Gimana cara merebut hatinya Ibu Ketum ini? Saya pikir Ibu Ketua Umum itu sudah, apa ya, sudah sangat, apa namanya itu, kontemplasi dan juga pengalaman politik beliau itu tak diragukan lagi. Ibu Ketua Umum pasti akan memberikan pendegasan dan juga keputusan yang terbaik. Bukan hanya Sumatera Utara, termasuk seluruh Indonesia. Kita sudah bisa lihat kemarin bagaimana Pilpres beliau, Ibu Ketua Umum itu, taat aturan, taat hukum, taat hadap regulasi, dan juga sangat mencintai kader. Saking cintanya, ya itu kadang yang terjadi. Saya yakin Ibu Ketua Umum pasti dia tahu siapa yang terbaik untuk memimpin Sumatera Utara. Dan pada perinsinya Pak Edi, saya orangnya sangat senang melihat orang sukses, orang baik, orang jujur, dan orang yang punya integritas melaksanakan tugas-tugas. Dan kalau saya julimi, saya rasanya berdosa Pak. Kalau saya memotong kebaikan itu, kejujuran itu, totalitas, integritas seseorang itu, saya pasti berdosa. Nah maka artinya ada sesuatu yang kenapa saya siap? Ada sesuatu yang menurut saya kebijakan-kebijakan itu mestinya begini, mestinya begini. Pergerakan itu mestinya begini, mestinya begini. Sehingga ada percepatan pembangunan. Dan saya lihat salah satu kandidat Pak Edi Remayadi kan sudah pernah pengalaman jadi gubernur juga kan 2018 ke 2023. Nah beliau juga sudah banyak mengambil formulir di partai-partai ini. Nah kalau Pak Nixon sendiri baru PDIP atau sudah coba melobi yang lain? Baru PDIP berjuangan. Tapi kalau PDIP sendiri suaranya cukup ya untuk mencalonkan. 21 kursi 21 kursi dari 100 kursi. Berarti sudah melebih 20 persen ya? Sudah. Nah ini kan saingannya Pak Nixon ini saya lihat juga lumayan berat nih ada selain Pak Edi Remayadi ada Pak Bobino Sutian yang Wali Kota Medan yang menantunya Pak Jokowi. Ini Jokowi efek ini masih besar nih suaranya. Apa strategi Pak Nixon ini? Saya pikir semua anak-anak bangsa yang punya niat punya keinginan untuk sama-sama membangun Indonesia membangun Sumatera Utara kita menghargai semua siapa calon tetapi juga sebagai calon apa yang mau dikerjakan dan sudah apa yang dikerjakan dan apa yang mungkin menjadi program-program yang utama itu yang mesti disampaikan menurut saya. Artinya masyarakat juga harus menyadari bahwa masa depan kita itu jangan diukur karena segopok uang atau dengan janji-janji tapi dilihatlah dari track record dan karya-karya nyata yang sudah dikerjakan bahwa Sumatera Utara itu butuh seorang figur yang pemimpin yang bisa membantu menjelaskan rakyat Sumatera Utara memang kita itu kan berbagai suku dan agama itu kita sangat sangat apa namanya sangat luas ya sangat majemuk ya ini bagaimana memanage ini juga kan sangat penting jangan juga terlalu mencintai apa cawenisme berlebihan juga terhadap daerah kita kepercayaan kita nah kita itu kan harus memang adil kepada semua semua orang semua etnis semua peluang harapan saya adalah siapapun itu nanti ayo bersaing apa idenya apa gagasannya dan harus dilihat juga ketika menjadi kepala daerah apa yang sudah dikerjakan dan buahnya seperti apa yang dirasakan masyarakat nah bapak seberapa kenal dengan edinama edi dan bobina setion saya sama pak edi dekat dulu waktu masih pang lima beliau sering bertandang ke rumah dinas waktu pang kostrak juga beliau pasti menyempatkan diri ke rumah dinas kita rupung sering kita bicara panjang lebar sering saya cerita juga bagaimana saya melaksanakan tugas-tugas saya sebagai bupati di tapauan utara kemudian apa apa mas bobby juga lay bobby juga kita dekat waktu beliau jadi wali kota saya jadi bupati karena saya senior beliau masih tiga tahun Pak edi masih satu proyode kalau saya kan sudah lama ya dua tiga kemarin saya berakhir jabatan April toh beliau juga sering ngobrol ngobrol dengan saya artinya kedekatan itu kita kedekatan sama kepala daerah dan Pak edi sebelum gubernur kita dekat cuman ada beberapa hal yang tadi menurut saya kebijakan itu harusnya seperti ini seperti ini pernah ada konflik gak Bapak Bupati Tapauan Utara beliau kan sudah gubernur juga waktu itu bukan konflik saya hanya memberikan saran waktu itu rapat di kantor gubernur beliau memaparkan konsep membangun Sumatera Utara yang waktu itu sebagian besar konsep itu mau membangun kota Medan beliau contohkan seperti Surabaya dan juga Singapura selesai paparan saya bertanya saya bilang Pak gubernur agar dikoreksi kebijakan itu saya bilang karena urusan kota Medan ini kan urusan wali kota kita ini 33 kawan kota karena ditaput itu kurang lebih ada 200 kilo jalan provinsi itu masih rosak parah nah kalau APBD itu terbagi sekian 50% ke Medan 50% lagi ke kabupaten kota lain nanti seperti apa pembangunan ini jalan provinsi di Taponitaras saja mungkin 100 tahun baru selesai tolong Pak gubernur dikoreksi itu saja saya bilang memang beliau sedikit agak ini mungkin tidak senang dengan saran pendapat saya itu ya itu biasa ya dalam ya biasa kita kan anak buahnya kan jadi ini saya lihat di IG ini Bapak naik motor trail itu terus ke Medan-medan sabrat sekali itu itu hobi atau memang mengunjungi daerah terpencil apa-apa saya itu sebenarnya paling takut naik sepeda motor apalagi trail dia kan sekali gas gitu bisa berjatuhan jadi awal-awal saya naik sepeda motor trail itu karena memang berlumpur kan ke desa-desa kita buka jalan bukan karena hobi dengan trail jadi memang Medan untuk mengunjungi satu daerah terpencil itu sulit sekali sulit sekali pakai trail kadang jalan kaki kita Pak kalau jalan itu belum kita buka pakai alat berat kita jalan kaki nah setelah dibuka alat berat saya naik sepeda motor trail jadi gitu jadi ya sering jatuh-jatuh lah sebenarnya sering jatuh-jatuh apalagi kan taput itu pegunungan Pak Edi kiri kanan kan jurang sekali lewat kita ya selesai juga terkadang kita rombongan dari kantor kecamatan atau dari rumah dari rumah dinas 30 orang yang nyampe di lokasi paling lima orang Pak maksudnya sisanya gimana itu sisanya tembang ada sepeda motor rusak lah ada yang jatuh lah saya pikir ngacok ini masalah niat lah mungkin lagi malas capek kalau niatnya gak jelas ya memang pas ketemu itu pengalaman yang luar biasa saya mau museum bukan juga sepeda motor itu selama 10 tahun saya itu naik sepeda motor itu belum pernah kecelakaan parah belum pernah dan itu wah semua desa sudah saya jalani dengan sepeda motor mungkin pada saat itu juga untuk dalam rangka membuka akses tadi itu ya survei survei lokasi terus setelah jalan dibuka saya bertemu dengan masyarakat saya lihat kondisi masyarakat rumah-rumah yang harus di kita rumah yang tidak layak kuni dibantu oleh pemerintah kebupatan ada yang dari APBD ada juga dari APBN ini biasanya aspirasi Bang Sukurnababan yang masuk ke kita beda rumah yang kemudian juga jembatan kita harus lihat kemudian juga listrik listrik itu baru semua tahun tahun lalu semua sudah sempat terjalankan 2023 lah terakhir desa di daerah Parmonangan itu terakhir kita nyalakan itu jadi semua sudah nyala listrik semua desa tinggal 5 dusun sekarang dusun kalau dulunya ada sampai berapa itu 58 desa sangat terisolir tidak ada listrik tidak ada akses seliminya ada 30 desa terisolir jalannya sudah ada tapi belum bisa di Rodempat nah semua sudah kita merdekakan nah jadi dulu juga yang namanya bidan guru itu kan selalu minta pindah ke kota nah 2015 itu saya buat keputusan Bupati yang bidan dan guru di desa sangat terisolir kita bikin gajinya 1,5 tambahan 1,5 bulan gaji kalau desa terisolir kita bikin 1 bulan gaji tambahannya karena banyak yang telpon saya Pak Idy minta saudaranya dipindah daripada semua saya pindah kosong desa agak tercapai juga bisik-bisik kan pasti nanti desa-desa menghujat saya saya naikkan dari insentif eh tidak ada lagi yang mau pindah nah posisi sekarang karena semua sudah tidak lagi sangat terisolir dan terisolir akhirnya anggaran itu bisa kita tarik untuk pembangunan fisik untuk infrastruktur untuk pertanian semoga saja Bapak mendapatkan tiket untuk nanti mencalkan diri di Bapak Sumatera Utara nah ini untuk pertanyaan penutup apa pesan Bapak buat generasi muda bangsa Indonesia khususnya Sumatera Utara pesan saya sederhana buat generasi muda bahwa tidak ada yang instan di dunia ini semua butuh proses Nixon Ababani ini juga lahir bukan di di kehidupan yang mewah langsung sukses sukses jadi bupati tidak tapi proses itu panjang dan melah tukang bangunan oh pernah juga supir tembak di Kalimalang nyanyi dari kapi ke kapi saya dulu saya apa aja saya lakukan kecuali mohon maaf merampok dan yang penting saya tidak ganggu orang yang penting saya bekerja dengan baik mencari uang sekarang halal mencari yang halal itu aja prinsip saya dulu jadi dan saya suka belajar saya waktu wartawan itu sangat-sangat senang kalau ketemu sama pejabat atau politisi karena ilmu kenapa dia bisa begitu itu yang saya selalu cari dia makan apa sih nah enggak sih sama dengan saya dia minum apa sih sama juga dengan saya terus apa yang membedakan dia oh dia tidurnya 4 jam 1 hari ya wajar jadi sukses nah kita mau sukses kayak dia tidurnya 8 jam 10 jam ya enggak mungkin apalagi setengah hari ya saya lihat orangnya cerdas dokter profesor saya lihat dia bukunya banyak kemudian dia belajar bisa sampai 8 jam sehari kita mau seperti dia tapi belajarnya hanya 1 jam ya enggak mungkin lah nah mainnya lama tidurnya selama itu Tuhan itu adil buat semua manusia Tuhan itu adil yang membedakan adalah kalau kita masih memiliki sifat egois sifat dengki sifat yang jelek kita sebesar apapun kita bekerja itu tidak akan bisa dampaknya untuk kita dan keluarga itu tidak akan maka dalam hidup itu adalah seberapa banyak kita bisa memberi kepada orang seberapa banyak kita bisa berdamai hati kita dengan orang intinya jangan menjulimilah gitu ketika orang sukses mestinya yang kita koreksinya dari diri kita kenapa dia sukses kenapa dia sukses yaitu ini kita bicara yang positif tapi ya terkadang kan kita ini iri sirik dengki dengan irinya orang sukses tiba-tiba kita belajar dari orang sukses dan berupaya terus ya itu sifat-sifat yang sangat dibenci agama manapun sifat dengki sirik dan lain sebagainya itu sifat yang paling dibenci dan Tuhan sekalipun pasti benci orang seperti itu terima kasih luar biasa atas waktunya Pak Nisan Tamaban sudah berkenan mengobrol-ngobrol di Adset On terima kasih sobat Adset On edi sharing yang diskusian yang telah setia menonton obrolan saya dengan Bapak Nisan Tamaban semoga sharing pengalaman dan ilmu beliau bermanfaat buat kita semuanya nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik bersama narasumber yang luar biasa sampai jumpa selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati